Upaya Nyata DPW LSM PKN Berikan Bantuan Sosial Kepada Warga Miskin Kapta Nerang salah satu bukti bahwa warga masyarakat banyak berperan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sendiri oleh masyarakat. Di antaranya adalah lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. Partisipasi dan wujud dukungan LSM dapat berbentuk dalam pengajuan tuntutan dukungan bahkan bantuan dari sisi sosial yang madani. Dan itu sudah dilakukan terus-menerus oleh LSM bila mana ada dari masyarakat yang memerlukan bantuan. Salah satu contoh yakni, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keadilan dan Negara LSM PKN DPW Provinsi Banten Baru-Baru ini telah menyambangi seorang nenek Ika, warga miskin di kampung Daon RT. 0204, Desa Daon, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pada Sabtu 26 November tahun 2023. Kedatangan ketua wilayah dan jajaran pengurus LSM PKN itu tidak lain dalam rangka memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada nenek Ika, yang sebelumnya sempat viral di sosial media YouTube. Diketahui, nenek Ika, warga miskin di Desa Daon, yang menempati rumah sepetak dan tidak layak huni berdiri di lahan milik orang, dan bertahan hidup hanya mengandalkan pemberian dan belas kasihan dari orang lain. Ya sebelumnya kami telah mendengar informasi ada warga miskin di Kecamatan Rajek, yaitu seorang nenek tua yang hidup luntang lantung dan tinggal di rumah tidak layak huni. Dan ini yang menggerakkan kita untuk membantu nenek Ika, lalu saya himpun seluruh anggota secara kolektif untuk membeli bantuan sedikit rezekinya untuk membeli sejumlah bahan pokok. Ya Alhamdulillah bisa terkumpul, kata Budi Santoso selaku Sekjen DPW LSM PKN Provinsi Bantan, saat diwawancarai oleh Awap Media Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Dia melanjutkan, bahwa dengan memberikan donasi bantuan berupa sembako dari kepengurusan dan anggota diharapkan dapat membantu. Meringankan beban nenek Ika, peduli sesama yang memang itu layak kita bantu sebagai manusia kita punya kewajiban membantu saudara-saudara kita, yang sangat membutuhkan seperti nenek Ika ini. Dan untuk makan saja dia harus minta-minta ke wilayah pasar kemis dan sekitar lingkungan yang dekat tempat tinggal. Bantuan yang diberikan oleh DPW LSM PKN berupa kebutuhan bahan pokok, seperti beras 50 kg, minyak sayur, telur, mie instan, gula, air mineral, sarden, teh serta sabun mandi, yang secara simbolis langsung diberikan oleh Ketua dan Sekjen LSM PKN kepada nenek Ika. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan sembako yang diberikan ini. Semoga kepada seluruh jajaran pengurus LSM PKN diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki dari Allah SWT, kata nenek Ika, dengan rasa haru sambil menangis. RT berapa bu di sini bu? Oh ya, bu selama ini ibu kan tetangga ya dengan nenek ini, neneknya namanya siapa bu? Nenek Ikang. Nenek Ikang ya, beliau tinggal sudah berapa lama bu di sini bu? Sudah tahunan dia mau di sini. Sudah tahunan ya, oh selama ini bu, saya mau tanya bu, nenek Ikang ini, beliau ini tinggal bersama siapa aja bu? Di sini sama anaknya itu. Sama anaknya? Dia berdua. Berdua suaminya? Suaminya sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal ya, sudah cukup lama? Lama sih, sudah berpuluhan tahun. Puluhan tahun ya. Nah, saat itu bu, dari pihak pemerintah, apakah ada bantuan untuk nenek Ikang ini? Oh, pemerintah? Pemerintah desa. Desa? Nggak ada. Pemerintah desa nggak ada bantuan sama sekali untuk nenek Ikang ini ya? Nah, kalau dari pihak kecamatan bu? Kecamatan juga? Tumunan ya? Tumunan nggak dapet apa? Nggak dapet juga. Pernah, apakah ada, pernah datang beliau, seorang kepala desa atau RT RW melihat nenek Ikang ini? Kalau RT sih sering datang. Kalau RT nggak datang? Kalau RT nggak datang? Nggak ada. Oh, kepala desa nggak pernah datang. Saat itu pernah nggak dari pihak RT sendiri menyampaikan ke desa bu, bahwa warga sendiri, warganya ada yang seorang nenek yang tidak mampu. Ya, kira ada nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah denger ya? Tanggapan ibu nih, dia akan melihat dan melihat, mendengar. Ibu, bagaimana tanggapannya dengan adanya LSMPKN membantu nenek ini? Tanggapannya bagaimana, bu? Bahagia, sangat senang sekali, Bapak. Senang sekali, ya? Ya, Alhamdulillah, ilmu alami, dibantu sama Bapak. Senang sekali. Senang ya, bu, ya? Iya. Ada seorang nenek dibantu oleh LSMPKN, ya, bu, ya? Oke, terima kasih, bu, ya? Ya, semuanya. Harapan dari masyarakat nih, bu, untuk nenek ini? Harapannya? Ya, supaya nenek ini cukupnya layak, supaya layak sehariannya biar rumahnya dibangun, biar bagus gitu, buat nenek ini. Oh, jadinya masyarakat sini meminta, ya kan, supaya nenek ini rumahnya dibangun, ya kan, dan layak untuk ditempatin. Kan tanya anak, tanya orang, memperbiakannya dibuikin aja, biar numpang. Oh, nenek ini numpang tanahnya. Awal mula, bu, awal mulanya tanah siapa, bu? Awalnya sih tanah dia. Awal mulanya punya nenek, oh, dijual, sekarang numpang lagi kepada yang punya lahan, ya? Kira-kira harapan warga nih, kalau memang ada dana yang dari salah satu perusahaan ingin membeli lahan ini, kira-kira diizinkan nggak, bu, ya, sama pihak yang punya lahan lagi? Pasti diizinkan, apa, apa, apa? Diizinkan, ya? Amin, amin. Iya, amin. Pasti diizinkan, pak. Oke, ya, makasih, bu, ya, informasinya.